sehingga banyak bangunan ataupun pemakaman kuno ataupun candi begitu bangunan kuno itu yang kelihatan itu ya makam itu ya fenomena ini terjadi ketika di musim-musim kemarau usah jaga atau gimana kelihatan kami iya kalau misim-mijan kan sampai sini berapa desa kira-kira Pak Patrim banyak itu ya kalau desa barang sehari kalau desa berapa kecamatan gitu ada lima kecamatan itu lima kecamatan Hai tahu kecil-kecil dalam lagi ini patik batu apa ya Patu Kars ya iya Patu Kars ya Patu Karang ya Patu Karang Tegah 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 개 Tapu sell Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Budaya Ketemu lagi di channel Cakra Panorama Jadi hari ini kita berada di Waduk Gajah Munggur Dan ini kita berada di Wonogiri Tadi pagi kita berangkat Dari Sukakarta itu Jam 7 pagi Kemudian tadi kita cari makan dulu Dan kita cari yang dimana Disini dulu Adalah rumah Jadi ada ratusan rumah Ratusan desa Yang terpendam Di belakang saya ini Nah biasanya muncul di musim kemarau Nah ini mungkin musim kemarau nya belum ini ya Belum terlalu musim kemarau Tetapi ini Tapi sudah ada beberapa Bukti Yang kelihatan teman ya Jalan, buk, sumur dan lain sebagainya Itu kelihatan teman Dan bahkan juga ada makam ya Jalan rumah mana Saksikan terus untuk eksplor kita Kali ini Jadi ada beberapa bagian Atau rumah Jaman dulu Yang saat ini Itu masih terpendam Terpendam oleh tanah teman 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 ya Dan situ juga ada jalan-jalan Ada buk dan lain sebagainya Yang berada di Waduk Gajah Munggur Jadi di tahun 1978 Masyarakat sini itu disuruh pindah teman-teman ya disuruh pindah trans migrasi atau memang geser ya, jadi sebagian warga itu sudah geser ke sana teman-teman ya, sudah geser ke samping kanan jadi kemudian ada juga yang sudah trans migrasi, yaitu pada waktu itu mungkin ke Kalimantan ya teman-teman, dan waduknya ini cukup besar teman-teman nah oke teman-teman, nah ini ya, jadi disini itu ada sumur nah sumur ini, itu ada sejak zaman dahulu teman-teman ya ada sejak zaman dahulu kalah, jadi sumur kuno lah istilah seperti itu nah, ini wuh cukup dalam teman-teman dan masih ada airnya ternyata, sobat cakra panorama, nah ini buatan zaman dulu teman-teman, nah karena apa kita lihat dari bentuknya aja, ini dari batu full sampai ke bawah ini ya, batu-batu gunung yang dimanfaatkan untuk membuat sumur teman-teman nah, dulunya disini itu adalah disa nah ini juga buat mandi ya jadi ini kan buat mandi ulang-ulang lama oke, dan nanti kita akan ke sana sobat cakra panorama nah ini juga bak-bak kuno ini ya bak-bak orang-orang dulu ya di tahun 70-an atau di jaman setelah kemerdekaan sobat cakra panorama dan nanti kita akan ke sana untuk melihat-lihat bagaimana keadaan dari tempat ini oke teman-teman dan kita akan coba melewati jalan dulu ya orang-orang zaman dahulu yang saat ini tenggelam teman-teman ini adalah jalan jalan utama desa jalan utama desa oh, antar kejamatan jadi jalan dulu ya jalan raya ya jalan antar kejamatan nah, seperti ini bahkan orang zaman dulu mengatakan buk nah, seperti ini buk zaman dulu nah, seperti ini teman-teman yang saat ini masih nampak kelihatan buk-buknya seperti ini teman-teman nah, itu juga ada sumur-sumur ada sumur di situ teman-teman jadi banyak petani di sini sobat cakra panorama nah, itu adalah nah, itu adalah sumur nah, masih ada sumurnya bekas-bekas rumah-rumah yang ada di sini nah, ini adalah salah satu buknya teman-teman buk jalan utama atau jalan antar desa antar kejamatan teman-teman nah, seperti ini ya, sobat cakra panorama jadi ada beberapa ratus desa teman-teman yang ada di sini bahkan di sana juga ada makam ya makam kuno nah, ini terjadi pada tahun sekitar 1978 teman-teman coba cakra panorama nah, modenya ini cukup lebar sekali ya, atau berapa kilo dan ini adalah material-material jalan dulu ya di tahun 1978 dan saat ini sudah rusak teman-teman kenapa? karena kalau musim penghujan ini terendam tidak kelihatan sama sekali teman-teman dan saat ini sudah dimanfaatkan warga untuk tanam jagung tanam kacang tanam tepuh dan lain sebagainya nah, itu juga ada sumur sumur lama teman-teman ya, sumur lama nah, nampak ya jadi dulu di sini itu ada rumah-rumah warga nah, ini lokasinya berada di Wonogiri Jawa Tengah waduk yang cukup lebar kalau kita ada lihat dari Google Map itu kelihatan cukup lebar teman-teman dan nanti kita akan ke sumurnya untuk melihat jadi sumur kuno sumur kuno itu bukan kuno pada zaman kerajaan bukan tetapi di zaman setelah kemerdekaan yaitu pada tahun sekitar 78 teman-teman sobat cakra panorama dan nanti kita akan lihat ke sana cuaca cukup panas ini menunjukkan sekitar pukul 10 teman-teman tapi cuaca di sini itu cukup panas banget nah di sini kita nanti akan lihat sumur kuno atau sumur di era zaman orang-orang dahulu di sekitar tahun 78 nanti kita akan lihat ke sana sumurnya itu seperti apa itu padahal sumur sekitar tahun 78 sudah nampak sumurnya fondasi fondasi dari apa rumah-rumah zaman dulu itu sudah nampak fondasi fondasi orang-orang zaman dahulu nah ini kita sudah sampai banyak sekali bahkan pakai kenteng-kenteng pun banyak oh ini dalam lagi ini pakai batu apa ya batu kasi iya batu kasi batu karang batu karang gitu karang ini ini kalau musim kemarau hujan ya tertutup ini tertutup penuh bisa mencapai lebih dari tinggi dari oh jadi memang pada zaman itu pada waktu itu tempat ini itu mungkin sangat ramai karena memang disitu jalan antar kesempatan di tahun-tahun sekitar 78-an teman-teman teman-teman ini kalau agak kering sedikit teman-teman agak apa ya istilahnya agak musim ini musim lebih kemarau lagi ada jalan yang menuju ke sana jadi bisa tembus teman-teman yang menghubungan antar desa antar kecamatan teman-teman oke so kacakra pondokamah jadi saksikan terus untuk explore kita kali ini kalau konten pakri pakri asli warga sini ini meliputi berapa desa di waduk gajah mukut kalau desa ada ratusan desa ratusan desa kejadian terjadinya pembuatan waduk itu seperti apa kisah ceritanya seperti pakri yang mengalami waktu itu awal-awal ya awalnya pengen dibentuk pengen di waduk itu terus saya disuruh yang muter ntar yang mau jadi tahun berapa itu 1978 1978 1978 1978 pemerintah ingin membuat waduk di semua warga ataupun di desa ini di trans imigrasi yang mau yang mau yang beser ke pinggir dari waduk yang tinggi yang ada tandanya airnya maksimal jadi sudah sehingga banyak bangunan ataupun pemakaman kuno ataupun candi begitu bangunan kuno itu itu yang kelihatan itu fenomena ini terjadi ketika di musim-musim kemarau sajaga atau gimana kelihatan kami iya kalau musim-musim kemarau 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 semuanya berminculan ini terus sampai kemarau lagi kering ini belum ada separuh kering kemarau 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 pak bagri sendiri waktu itu tinggal di desa disini aja ngelering ngelering desa ngelering itu artinya semua warga di desa ngelering waktu itu pindah begitu pak bagri pindah ya itu yang mau terentang yang pindah pindah seperti pak bagri enggak enggak mau orang tua enggak mau kita masih kecil pak bagri ada enggak kejadian seperti di luar nalar sisi mistisnya di gajah munggur ini ya ada tapi kita enggak ngerti mungkin ada sedikit cerita dari orang-orang tua dulu enak kita terbaik makam tapi tidak ada insiden orang tenggelam ada banyak itu terjadi tenggelam itu ada yang berenang ada yang mancing ada yang itu tapi tidak ada cerita maksudnya seperti apa namanya timbal muka ada maksudnya faktor apa namanya kecelakaan kecelakaan itu sumur dari dulu dari dulu sumur warga dulu sumur warga salah satu sumur yang tenggelam kalau musim penghujan tenggelam sumur ini kalau musim penghujan di dalam air selain sumur fondasi bangunan katanya juga ada candi juga bukan candi makam 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 orang cantik tinggi makam orang kaya seperti makam cina bukan makam orang kaya waktu itu bukan makam cina terkenal makam cina bukan makam cina kaya 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 batu gantil batu gantil batu yang dikotak luar bola itu memang setiap tahun kejadian fenomena alam bangunan itu atau dikala-kala tertentu saja kemarau panjang pasti kemarau kalau itu Pak Bakri untuk kedalaman dari waduk gajah mungkut ini itu berapa sekitar 15 meter saat ini 15 tengah kalau musim penghujan yang bisa lebih kalau musim penghujan apa itu wajah kumpas nampak di situ pinggiran kampung ini pinggiran jangung itu kalau kemarau di sini lahannya yang kering ini bisa dimanfaatkan lewat ini kan Pak Bakri sedang melahat lahan ini milik beribadika atau gimana bukan jasa dirita artinya sudah dipetak petakan terus siapa saja yang darab ya tadi dunia dulu duel aja mengetah garis garis jadi setengah milik jadi bisa tidak berikan orang nampak nanti saya akan menit ada pajaknya enggak enggak ada enggak penting bagian apa pinggiran dari lahan yang sudah tahu ini yang yang sering muncul di musim kemarau seperti bangunan kondasi bumbu dan makan itu di titik mana yang sering muncul yang sering kelihatan di sini kalau di sini jadi semur ini semur ini semur padahal padahal apoi ambrol terselem wadah kelihatan banyak batinya semur ini di titik yang lain di daerah mana semur di sana juga 3 kilo berapa 4 kilo dari sini juga kelihatan kalau makam makam itu sudah sudah makam setor makam sentono sudah masuk youtube sering itu di daerah mana ya setor namanya setor namanya makam setor di daerah sana ya itu tadi sudah viral sudah ketinggalan sekarang terima kasih ya 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 ya